Terima kasih. Terima kasih. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, dan sudah semakin mengerucut dan pilihannya sudah jelas bahwa Bukutan Negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus diketilkan lagi. Banyak pilihan telah ditindaklanjuti oleh Pak Penas, BU, hari itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan. Tapi secara lagi, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, baik itu tempat bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan air, bahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, kajian dari sisi demografi, kajian sosial politik, kajian pertahanan keamanan semuanya, harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti ada keputusan yang benar dalam visi ke depan kita. Dan sekali kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai Kepala Pemerintahan tetapi sebagai Kepala Negara. Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Kita berbangsa dan bernegara. Dan saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan Ibu Kota juga dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hembatan sehingga kita bisa mengantisipasi segini mungkin. Dan sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, yang kita bisa adaptasi, kita ambil. Dan terakhir, saya minta mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya, dan juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan Ibu Kota ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai kenyataan. Ini waktu saya jatikan kepada Pala Bapak Nas.